Halo, co-friends! Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan konsep kemagnetan, sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut. Nah, kalau kita perhatikan pada pilihan jawaban tersebut, nah, pada opsi yang B, sebenarnya adalah deklinasi ya. Nah, kemudian kita pahami, kutub utara medan magnet kompas dapat bebas bergerak ke utara karena adanya daya tarik kutub selatan magnet bumi yang berada di sekitar kutub utara bumi. Kemudian, kutub selatan medan magnet kompas dapat bebas bergerak ke selatan karena adanya daya tarik kutub utara bumi yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Kemudian, arah sumbu magnet akan membuat jarum kompas membentuk sudut arah utara dan selatan bumi yang kemudian disebut dengan istilah sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut antara utara sebenarnya dan jarum kompas atau utara magnet. Kemudian, yang dimaksud sudut inklinasi merupakan sudut kemiringan antara jarum kompas dengan bidang horizontal. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut, kita simpulkan bahwa sudut antara jarum kompas dengan arah utara sebenarnya disebut dengan B, yaitu deklinasi. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.